Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aji Online Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi Dengan Mas Anggit dari ASPRO Jogja Hari ini beliau khusus datang ketemu saya Menemui orang yang lagi berkasus sama PLN katanya Dan di sebelahnya ada penamping setianya Kamera girl-nya Mbak siapa mbak? Ferisa Jadi yang di belakangnya Mas Anggit ini Mbak Ferisa Oke Nah beliau datang langsung dari Jogja Sekalian liburan, sekalian ketemu dengan saya Saya ucapkan terima kasih ya Mas Anggit ya Yang sudah datang Sama-sama Yang sering nonton kan ASPRO Jogja Peminat PLTS Saya juga sering nonton sih Nah kali ini kebetulan beliau datang Mau tak ngobrol-ngobrol Mas, ini banyak sekali nih teman-teman yang nanya Kalau mau pasang Apa namanya? Mau pasang PLTS upgrade itu Kira-kira Apa yang perlu diperhatikan Baterainya kah? Panelnya kah? Atau inverternya? Kadang-kadang bagi pemula tuh banyak yang bingung Ini maunya disiapin yang apa dulu gitu Kalau dari Mas Anggit gimana nih? Suhunya nih? Sungguh Sebenarnya Yang perlu diperhatikan Buat teman-teman yang ingin instalasi PLTS upgrade Itu terutama Kalau udah pake PLN ya Yang paling mudah itu Daya PLN terpasang berapa buat? Nah daya PLN itu Untuk mengetahui Beban Atau daya inverter sendiri Misal PLNnya Kapasitas 2.200 Ya 2.200 Itu paling gak Pake inverter ya Berdaya 5.000 Jadi 2 kali lipat Dari daya terpasang Mas? Iya Karena Daya PLN itu Batasannya hanya di MCB aja Nah MCB itu kan Saat peak-peaknya bisa sampai 2-3 kali lipat Gak masalah Tapi kan kalau inverter ini Batasannya hanya Ada di mesin Atau pengendali MOSFET lah Iya Tentunya saat sering terkena Lungjakan teban Gak awet juga Di perangkat Inverternya Oke Jadi kalau mau awet Minimal Inverter yang dipake 2 kali lipat Iya Dari daya terpasang Nah Selain itu Kalau panel Gimana ngitungnya mas? Kalau panel Nah Kalau misalnya daya tadi 2200 Watt Kira-kira panelnya Perlu berapa tuh Kira-kira Nah kalau untuk Panel ini Karena kita di Jawa ya Biarnya Efektivitas penyinaran itu Tiga Tiga jam Tiga jam Penyinaran Jadi Kita lihat juga Dari Metran PLN tadi Misalkan Perbulan Biaya PLN ini 550 ribu Ya contoh Kita bagi TDL Tarif dasar listriknya Di angka 1500 Ya ya 1500 lah Nah itu kan Kalau kita Rata-rata per hari Di angka 12 KWH Ya Nah itu kita Bilang tadi Tiga jam penyinaran Untuk panel surya Ya Nah jadi paling gak Kalau mau optimal Bekerja sesuai KWH pemakaian harian Ya Paling gak kita harus Menyiapkan kapasitas Panel surya ini 4000 WP Untuk Menghandle 12 KWH Kebutuhan Harian Berarti Itu Apa namanya Untuk panel Itu minimal Empat kali ya Jadinya ya Iya Tiga Sepertiga dari Daya Misalnya teman-teman Tadi bilang Perharinya Pakai 12 KWH Jadi minimal Sepertiga dari KWH Itu jumlah Panelnya Jadi sekitar 4000 WP 12 KW Pasti terpenuhi ya Oke Untuk Kalau Tadi Baterai Kalau Baterai Gimana Kalau Full Upgrade Kita gak Bahas Ongrade Kalau Ongrade Buat Pusing Yang Upgrade Aja Kalau Baterai Biar Aman Gak Ada Masalah Jadi untuk Baterai Ini Kan Baterai Itu Arus Sama Voltase Jadi kita Arus Kali Voltase Itu Ketemunya KWH Atau Daya Tampung Si Baterai Yang Perlu Kita Ketahui Daya Tampung Baterai Misalnya Kita Pake Baterai Lithium 48V 100A Itu Daya Tampung Kondisi Volt Sampai Terkurang Sehabis Ini Di 4,8 KWH Itu Bener Bener Kosong Tapi Kita Ambil Di Angka 80% Aja Di Satu Baterai Ini Kita Anggap Di 4 KWH Saja Itu Betul Yang Menjaga Perform Baterai Biar Tidak Cepat Rusak Jadi Untuk Produksi Panel Yang 12 KWH Jika Kita Bagi 4000 Kita Harus Menggunakan Baterai 3 unit Jadi Hampir Sama Hampir Mirip Dengan Panel Ya Kapasitas Baterai 3 piece 48V 100A Di Daya Tampung Yang Kita Bilang Tadi 80% Atau Satu Baterai Di 4 KWH Sesuai Hasil Produksi Panel 12 KWH Tadi Kita Membutuhkan 3 Kalau Untuk 3 piece Baterai Jadi Tadi Kita Kalau Mau Pertama Kalau Mau Yang Inverter Itu Minimal 2 Kali Lipat Dayanya Biar Aman Katanya Dari Mas Angit Ini Gak Boleh Dipul Pake Biar Awet Yang Berikutnya Kalau Panel Minimal Sepertiganya Jadi Kalau 12 KWH Perhari Kita Pake Listrik Minimal 4000 WP Kalau Baterainya Mirip-mirip 12 KWH Dan 12 KWH Juga Baterai Bisa Kita Mainkan Jadi Kita Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Aman Itu Kapasitas Baterai Sesuai Dengan Kapasitas Produksi Panel Idealnya Ini Yang Ada Opsi Yang Lain Opsinya Kita Bisa Perhatikan Beban Kita Kalau Beban Kita Di Siang Hari Ini Besar Tentunya Hasil Produksi Dari Panels Suria Itu Langsung Dipakai Untuk Beban Yang Ada Di Rumah Teman Tadi Kita Sempat Bahas Idealnya Tadi Yang Sudah Disampaikan Untuk Penentuan Dari Panel Dan Baterai Dan Inverter Saya Mau Tanya Ada Opsi Lain Gak Biar Tanda Lebih Murah Nih Mas Opsinya Yaitu Kalau Pemakaian Kita Di Siang Hari Besar Tentu Hasil Produksi Dari Panel Suria Ini Langsung Dibakai Untuk Beban Yang Ada Di Rumah Jadi Siang Hari Langsung Masuk Ke Beban Misalnya Tempatnya Masa Ini Kapasitas 5000 Watt Ya 5000 Nah Siang Hari Kondisi Terik Produksi Panel Bisa 100% Ratu Ya Produksi Di 5000 Watt Nah Misalkan Di Siang Hari Pas Ada Mesin Cuci Atau AC Nyala Pemakaian Ini Bisa Sampai Dengan 3000 Watt Nah Tentunya Yang Dikirim Ke Baterai Sebagai Backup Nanti Sore Hari Saat Kondisi Panel Sudah Produksinya Kecil Dan Untuk Baterai Sendiri Cuma Dipakai Untuk Malam Harinya Saja Saat Kondisi Panel Sudah Tidak Produksi Jadi Jika Pemakaian Siang Hari Lebih Gede Dibanding Malam Hari Kapasitas Baterai Pun Kita Juga Tidak Perlu Banyak Banyak Seperti Itu Oh Jadi Kalau Loadnya Tinggi Di Siang Panel Dibanyakin Iya Kalau Load Malam Besar Mau Enggak Baterainya Tetap Sudial Karena Energi Utama Dari Baterai Lomar Rambari Oke Jadi Sebenarnya Kalau Siang Hari Anda Punya Bengkel Atau Workshop Yang Banyak Menghabiskan Listrik Tinggal Tambah Panel Ya Iya Nah Kalau Untuk Bengkel Serta Kantor Toko Saya Rasa Cocok Untuk Sistem PLTS Ini Karena Hasil Produksi Dari Untuk Bengkel Sendiri Serta Kantor Itu Biasanya Jam Kerja Jam 8 Sampai Dengan 4 Sore Hasil Produksi Dari Panel Surya Pun Bisa Langsung Kebeban Yang Ada Di Kantor Maupun Bengkel Nah Mungkin Kita Cuma Butuh Baterai Sedikit Sebagai Backup Nanti Di Sore Hari Saat Kondisi Panel Sudah Produksinya Kecil Baru Baterai Juga Akan Men-support Kebutuhan Di Bengkel Maupun Kantor Tentunya Tenang Saja Tidak Perlu Lagi Bingung Saat Terjadi PLN Padam Karena Energi Sudah Dihandle Oleh Sistem PLTS Komplit Mantap Jadi Teman Teman Banyak Yang Nanya Kalau Saya Sering Ditanya Mas Gimana Caranya Apa Yang Perlu Diperhatikan Menurut Saya Buat Aja Yang Kecil Aja Dulu Ntar Kalau Sudah Ada Budget Tinggal Ditambah Karena PLTS Bisa Di Upgrade Jadi Tinggal Di Panel Ditambah Baterai Ditambah Terus Saran Saya Yang Paling Utama Di Mesin Inventor Mesin Inventor Harus Gimana Karena Dari Segi Harga Pun Selisih Sedikit Misalnya Kita Kebutuhan Kita Kan 3000 Watt Berarti 3000 Watt Kita Langsung Pakai Daya Inventor Di 5000 Buat Sekalian Karena Daripada Kita Coba Yang Seribu Atau 2000 Dulu Itu Harganya Pun Selisihnya Enggak Banyak Mas Dari 2000 Atau 5000 Sengifikan Ya Nanti Yang Upgrade Itu Dari Sisi Panel Sama Sisi Batere Aja Sisi Teman 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 Jadi Itu Penjelasan Dari Mas Angit Dari Aspro Jogja Teman Teman Kalau Mau Apa Namanya Diskusi Atau Mau Pasang PLTS Di Daerah Jogja Bisa Hubungi Mas Angit Dias Pro Jogja Kalau Yang Di Bali Boleh Kontakt Saya Tak Bantu Pasang In Tar Nah Untuk Ini Saat Ini Kebetulan Saya Habis Pasang 5000 Watt Saya Mau Mas Angit Kasih Penilaian Kira Kira Apa Yang Perlu Ditambah Dari PLTS Saya Yang Baru Saya Ups Terima Terima Terima